Intro Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan pembacaan akan firman Tuhan Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab keluaran pasalnya yang ke-32 Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak pelakunya Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka Mereka telah membuat anak lembut tuangan Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata Hai Israel inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir Lagi firman Tuhan kepada Musa Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan alahnya dengan berkata Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat Mengapakah orang Mesir akan berkata Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka Dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu Dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu Ingatlah kepada Abraham, Isaac, dan Israel hamba-hambamu itu Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya Penyesalan selalu datang belakangan Merupakan sebuah kalimat bijak yang sudah cukup banyak diketahui orang Dan seringkali dilontarkan sebagai pengingat maupun teguran atas suatu tindakan Melalui kalimat itu juga terlampir pengakuan akan ketidakmampuan manusia Untuk mengetahui apalagi membuat kepastian tentang masa depannya Itulah sebabnya manusia sangat mungkin mengalami penyesalan Sebuah kondisi emosi yang menekankan diri sendiri Atas perilakunya di masa lampau Yang berdampak tidak sesuai harapan di masa sekarang Di dalam suasana penyesalan Manusia sedang berusaha atau masih mencoba Untuk berharap mengubah keputusannya di masa lalu Namun mungkinkah penyesalan dapat dialami oleh Tuhan Di dalam perekop ini kita melihat sebuah momen yang sangat menarik Yakni ketika Tuhan ditampilkan mengalami sebuah penyesalan Pada ayat 14 dituliskan bahwa Menyesalah Tuhan karena malah petaka yang dirancangkannya atas umatnya Apakah ini berarti Tuhan memiliki keterbatasan sehingga ia dapat mengalami penyesalan? Kita tidak dapat melekatkan definisi dan karakter penyesalan yang dialami oleh manusia kepada Tuhan Penyesalan yang dimaksud dalam teks ini lebih merujuk kepada sikap Tuhan yang memberikan pengampunan Terdapat beberapa hal yang perlu kita cermati Sebagai upaya untuk memahami konsep Tuhan yang menyesal dalam teks ini Sebagai bentuk pemberian pengampunan Pertama, sejak awal Tuhan yang berinisiatif untuk mengirim Musa turun menemui bangsa Israel Yang sudah mulai menjadi tidak setia kepadanya Inisiatif ini perlu kita baca sebagai wujud gerakan kasih Tuhan Yang begitu menginginkan bangsa Israel untuk hidup di dalam dirinya Kedua, rencana Tuhan untuk membinasakan bangsa Israel dan menggantinya dengan generasi penerus dari Musa Menjadi bentuk penegasan akan tegar tengkuknya bangsa Israel Ketiga, perubahan sikap Tuhan dalam bentuk pengampunan pun menjadi catatan Yang semakin mempertegas perihal paradoks esensial dalam iman Yahudi Yaitu Allah yang pengampun dan pengasih Namun tidak menutup mata dari kesalahan Konsep ini dapat kita temukan di dalam keluaran pasal 34 ayat 7 Sahabat Alkitab Di dalam perikob ini, Tuhan yang menyesal adalah bentuk naratif Mengenai kuasa dan kasih Tuhan yang terus berulang tanpa akhir Meski demikian, penyesalan terbesar dalam kehendak untuk mengubah perilaku Semestinya muncul pada diri setiap manusia yang berulang kali pula melakukan dosa di hadapan Tuhan Kiranya kasih Tuhan yang tidak akhir Dapat terus kita sadari dan respons dalam kehendak Untuk mengubah perilaku agar menjadi semakin sesuai dengan firmannya Marilah kita berdoa Tuhan telah begitu banyak tindakan perilaku yang kami lakukan Yang menyakiti dan melanggar perintah Tuhan Untuk itu, Tuhan ampunilah kami Tolonglah kami dan mampukan kami untuk mencapai perubahan di dalam Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan memohon Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!